Sebanyak 70 anggota muda mahasiswa pecinta alam atau MAPALAUNAN mengikuti ekspedisi ke suku anak dalam di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Ekspedisi bertajuk Matahari Terbit ini dilepas dari kantor MAPALAUNAN Sabtu pagi. Ekspedisi ini bertujuan untuk memetakan flora dan fauna, serta budaya dan eksplorasi. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit 12 Sarolangun, Jambi. Dalam ekspedisi nantinya setiap anggota akan bertugas di berbagai bidang. Ada yang memetakan hewan dan tumbuh-tumbuhan, budaya, adat, serta sumber-sumber potensi pariwisata alam bebas yang ada di kawasan suku anak dalam ini. Kami akan melakukan ekspedisi studi etnografi suku anak dalam, kemudian melakukan riset flora dan fauna endemik yang ada di Taman Nasional Bukit 12. Tidak hanya itu, kami juga melakukan eksplorasi potensi wisata alam bebas yang nanti bisa dikembangkan untuk menjadi tempat wisata yang baik nyaman di sana nantinya. Kemudian tidak hanya itu, kami akan melakukan pemetaan, baik itu untuk memetakan di mana tempat fauna endemik ataupun flora endemik yang ada di sana, serta tempat potensi wisata alam bebas yang kami cari di sana. Ekspedisi ini merupakan bagian dari proses yang harus dilalui setiap calon anggota Mapala Unan untuk mendapatkan status keanggotaannya di Mapala Unan. Ekspedisi ini diharapkan mampu memetakan segala potensi wisata alam yang ada di kawasan suku anak dalam yang berada di Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi. Rencananya ekspedisi ini akan berlangsung selama 12 hari ke depan. Ketujuh anggota muda Mapala Unan ini akan berada di kawasan hutan pedalaman Sarulangun, Jambi bersama suku anak dalam. Tim Liputan, Padang TV Terima kasih telah menonton!